Ada haji Indonesia atau kia-kia keloter. Sebanyak 449 calon haji keloter kedua diberangkatkan dari asrama haji Surabaya ke Bandara Juanda untuk diterbangkan langsung ke Arab Saudi. Para calon haji ini berasal dari sejumlah daerah seperti Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Dua keloter lainnya juga dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi hari ini. Sedangkan di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur, 389 jemaah calon haji dari keloter ketiga diberangkatkan minggu sore menuju Madinah Arab Saudi. Para jemaah calon haji pun dipersiapkan kesehatannya untuk menghadapi cuaca panas di atas 40 derajat Celcius saat beribadah haji. Dan juga kita dikasih satu kantong kesehatan. Itu sangat membantu sekali buat jemaah untuk menjaga kesehatan selama di Saudi. Kebetulan dari teman-teman kita yang ada di Saudi sudah mengasih kabar tentang cuaca yang cukup panas di sana di atas 40 derajat. Dan itu harus kita siapkan betul-betul untuk tersiapan kesehatan jemaah haji. Petugas haji Indonesia di Arab Saudi melaporkan hingga kini ada satu orang jemaah calon haji Indonesia yang meninggal dunia. Satu orang ini merupakan jemaah asal embarkasi Jakarta Pondok Gede bernama Suhati Rahmat. Ada atas nama Ibu Suhati Binti Haji Rahmat yang pada saat proses untuk imigrasi dilanjutkan dengan barang, tadi custom, kemudian keluar dari grade terminal haji, itu sakit. Selang kemudian beberapa menit, kemudian ada informasi dan berita bahwa jemaah yang sakit itu telah wafat. Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama, saat pelaksanaan ibadah haji suhu di Kota Madinah dan juga Mekah Arab Saudi mencapai 40 hingga 50 derajat Celcius. Karena itu Kementerian Agama pun memberikan tips agar kesehatan para jemaah tetap terjaga saat suhu ekstrim menerjang. Pertama rutin minum air sebanyak 300 cc atau 1 gelas setiap 1 jam sekali tanpa harus menunggu haus. Kedua, memakai pelindung seperti memakai payung, topi, alas kaki, dan kacamata hitam. Lalu berteduh, memakai masker basah, dan juga tabir surya. Ketiga, hindari aktivitas fisik berlebihan di luar ruangan. Kempat, rutin menyemprotkan wajah dan bagian tubuh yang terpapar langsung sinar matahari. Saat melepas keberangkatan jemaah calon haji di Sedoarjo, Jawa Timur kemarin, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemberangkatan haji tahun ini merupakan penentu bagi keberangkatan ibadah haji tahun berikutnya. Supaya juga menjaga kesehatan dari senatan panas, buat di sana cuacanya agak panas, dan juga menjalankan ibadah dengan baik. Saya harap jemaah haji kita bisa kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, mendapatkan haji yang maburus. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini adalah yang pertama kalinya dengan partisipasi jemaah dari luar negeri, termasuk Indonesia. Kini, ada 2.776 jemaah calon haji gelombang pertama yang telah diterbangkan menuju Arab Saudi. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah apa saja yang dipersiapkan petugas haji Indonesia di Arab Saudi untuk menjaga kesehatan para jemaah calon haji? Bagaimana pula kondisi para jemaah calon haji yang sudah lebih dulu tiba di tanah suci? Kita berbincang dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah Arab Saudi, Eko Hartono, serta Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Amfuri, Firman Nur. Selamat malam, Mbak Bapak. Sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Jeddah dulu ada Pak Eko Hartono di sana. Pak, tahun ini kita bersyukur ya meskipun 50% kuota Pak ya, sekitar 200 ribu biasanya sebelum pandemi, sekarang kita dapat 100 ribu. Meskipun persiapannya juga mungkin berbeda. Yang saya dengar juga biaya masyair, kemudian biaya handling di sana ya, itu jauh lebih mahal. Bagaimana Bapak bisa menceritakan soal ini? Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama mengenai kuota, sedikit koreksi jadi bukan 50, bahkan kurang. Di bawah 50% ya Pak? Di bawah 45%. Jadi karena kuota normal kan 220. Sementara tahun ini kita memperoleh 100 ribu 51. Jadi memang dari sisi kuota, ya kurang dari separuh. 45% berarti ya? 45%. Dan Indonesia sekali lagi betul bahwa kita, merupakan negara dengan pengirim jamaah haji paling besar. Nah, bagaimana dengan persiapan di sini dan keadaan jaman dan sebagainya? Bisa saya laporkan bahwa kemarin kami juga turut menyambut jamaah pertama yang tiba, kloter pertama ya, di Madinah. Sebanyak 358 orang menggunakan musuhat Garuda dari embarkasi Solo. dan kemudian dilanjutkan dengan imparkasi dari Monogede dan seterusnya. Jadi hari pertama, itu tanggal 4 Juni, itu ada 3.000, 3.000, maaf, 2.763 jamaah. Oke, itu yang pertama kemarin berarti Pak? Baru tiba kemarin? Iya, yang tanggal 4 Juni. Kemudian tanggal 5, tanggal 5 hari ini, itu rencananya sebanyak 3.169 insya Allah yang akan tiba dari berbagai embarkasi. Dan semuanya ke Madinah dulu nih Pak ya? Iya, semuanya ke Madinah. Jadi, mulai tanggal 4 sampai 18 Juni, semua penerbangan, semua kloter akan menerah di Madinah. Dan kemudian tanggal 19 Juni sampai tanggal 3 Juli akan mendarat di Jeddah. Kemudian mereka yang, jadi yang Madinah itu sampai tanggal 13, mereka setelah, Madinah kan arpain dulu nih. Jadi sholat 40 waktu di sana, sekitar 8-9 hari, kemudian bergerak menuju Mekah. Nah ini kita gerakkan menuju Mekah, mulai tanggal 13 Juni. Jadi 13 Juni, jamaah akan bergerak dari Madinah, kemudian menuju ke Mekah. Semuanya? Insya Allah sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Hanya kemarin betul ada satu jamaah yang meninggal, yaitu seorang ibu-ibu dari embarkasi Bekasi yang meninggal, 64 tahun karena jantung. Yang lain ada yang sedikit, ada yang karena kelelahan barangkali ya. Tapi tidak ada yang kemudian menunjukkan gejala sakit yang... Termasukkan sekarang masih pandemi, COVID juga hampir tidak ada. Atau sama sekali tidak ada bahkan Pak? Di Saudi? Ya di Saudi dan juga kemudian, bukan maksud saya yang kedatangan dari Jemaah Haji Indonesia. Yang sampai di sini tidak ada. Jadi semuanya sehat, Alhamdulillah semuanya sehat. Jadi kita kemudian tidak lagi direbetkan dengan pengurusan untuk karantina. Insya Allah, insya Allah nanti semuanya sehat. Jadi dengan aneh PCR sebelum keberangkatan, ini juga membantu memfilter. Membantu memfilter jamaah agar yang terbang adalah penerbangan yang sudah sehat. Dan bersyukur Indonesia kan, Alhamdulillah berdasarkan survei, tingkat kekebalannya 99% lebih. Tapi ini tentu tidak bisa menjadi take it for granted gitu ya. Tergantung dengan itu, tentu harus ada ikhtiar juga yang dilaksanakan di sana. Saya ke Bung Firman. Bung Firman, apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan pelaksanaan haji pertama sejak kemarin 4 Juni? Yang pertama Mas Aiman, saya sendiri baru pulang kemarin malam di Indonesia setelah hampir dua minggu bersama di Saudi Arabia. Survei ini Pak ya? Ya, kita sebagai asosiasi berusaha untuk memastikan pelayanan haji khusus juga bisa disiapkan dengan baik. Dan selama di Saudi Arabia, kita berkoordinasi secara intens sekali dengan Pak Konjen, Pak Eko. Terima kasih atas support-nya untuk kita bisa melakukan persiapan yang dimatang. Dan kami lihat, insya Allah, dengan waktu sebagaimana Pak Aiman katakan tadi, memang persiapan agak pendek sekarang. Namun sebagaimana kita ketahui, progres semua persiapan berjalan dengan baik. Dan kami mengucapkan rasa syukur kami bahwa bersesuai dengan jadwal keberangkatan jamaah haji asal Indonesia untuk jamaah reguler sudah tiba sesuai dengan jadwal. Dan sampai saat ini kita dengar semuanya berjalan dengan baik. Dan kita berharap semua jamaah memahami betul bahwasannya haji 2022 ini adalah haji dalam masa pandemi. Kondisinya ada progres yang harus kita ikutin dan kita berharap semuanya disiplin mengikuti progres tersebut. Dan kami bisa laporkan, Pak Bung Aiman, sampai saat ini alhamdulillah persiapan haji khusus juga berjalan. Dan insya Allah kloter pertama haji khusus akan mulai berangkat ke Tanah Suci per tanggal 15 Juni lagi. Jadi sekitar 9 hari ke depan atau 10 hari ke depan. Tepat ke Madinah dulu ya Pak? Tetap ke Madinah untuk kloter awal di haji khusus. Kemudian bergilir baru masuk ke Mekah. Oke. Terkait dengan, ini saya tentu harus mengonfirmasi nanti kepada Pak Eko juga, termasuk Bung Nur juga. Ada biaya handling, penanganan ibadah haji, terutama di Armina ya, Arafah, Mina, dan Musdalifah misalnya, yang kemudian naik harganya. Bahkan ketika di total mencapai 1,5 triliun rupiah untuk pelaksanaan haji tahun ini. Tahun depan, nggak tahu. Wallahualam. Tapi kita tanya sekarang, apa yang kemudian di, apa yang bisa dilakukan dari kenaikan ini? Apa saja biaya kenaikan itu digunakan? Untuk apa saja? Saya ke Bung Firman dulu mungkin yang sudah survei di sana. Nanti saya akan ke Pak Eko. Ya, Mas Bung Aiman. Memang tahun ini Saudi Arabia memperlakukan hal yang berbeda dari sebelumnya. Bahwasannya kebijakan pelayanan Arafah Mina yang selama ini ditentukan oleh pihak muasasah yang sekarang bernama syarikat. Namun khusus haji pada tahun 2022 ini, sebagaimana yang mereka sudah lakukan tahun 2020 dan 2021, ketika haji dilakukan secara terbatas untuk jamaah haji asal lokal di Saudi Arabia, baik penduduk asli Saudi atau ekspatriat, mereka memperlakukan kebijakan sentralisasi pelayanan ke Kementerian Haji. Nah, tahun ini ketika diterapkan, standar yang sama dilakukan, sehingga kenaikan ini berlaku kepada seluruh dunia. Jadi, tentu agak sulit bagi kita untuk melakukan negosiasi dan Alhamdulillah, yang kita tekankan adalah, walaupun harganya menaik, tapi yang dipastikan adalah tingkat kepastian daripada pelayanan. Kami juga melihat bahwa kondisi di lapangan selama pandemi ini, kita kelihat ada inflasi yang cukup tinggi di Saudi Arabia yang memicu faktor kenaikan tersebut. Apa sih Pak misalnya Pak? Apa sih yang memicu faktor kenaikan itu misalnya Pak? Sehingga kemudian memicu kenaikan juga ongkos naik haji? Ya, secara umum faktor inflasi, Mas Aiman, jadi harga-harga di Saudi Arabia yang selama ini kita perhatikan berubah cukup drastis dari kenaikan barang-barang konsumtif dan lain sebagainya. Itu juga menjadi faktor yang menyebabkan tingkat biaya perjalanan menjadi naik. Yang kedua juga mereka berkomitmen untuk memberikan peningkatan pelayanan yang berepek kepada tentunya ada kenaikan biaya. Di samping memang ada faktor kenaikan pajak. Tapi yang paling penting dari Betu dan ada Pak Heiko di tengah kita juga, saya berharap ini adalah bagian daripada komitmen G2G. Kita berharap juga komitmen G2G ini bisa terlaksana. Jadi apapun kenaikan yang sudah ditanggung oleh baik masyarakat, karena di haji khusus Bung Aiman, kenaikan ini ditanggung oleh masyarakat langsung. Berapa persen dari sebelumnya untuk haji khusus ini? Kalau uji khusus berarti berlipat sekitar 3 kali lipat, Bung Aiman. 300 persen kenaikannya. Oh, 3 kali lipat? Iya. Jadi misalnya katakanlah katakanlah berapa? Satu orang misalnya sekitar 200 juta mungkin? Atau 150 juta? Sebelum ini kisaran mungkin sekitar angka 3 ribu rial untuk yang termurah di haji khusus sekarang menaik menjadi 8 ribu sekian. Oke, 3 ribu rial kurang lebih sekitar 120 juta berarti ya? Kurang lebih? Iya, 12 juta Pak. 12 juta Bung Aiman. Jadi untuk pelayanan Arofa Amina sekitar 12 juta. Oh, bukan maksudnya totalnya? Menjadi 18 juta. Oh, ini untuk ini aja ya? Untuk pelayanan Arofa Amina saja ya, Mike? Tanya tentang Arofa Amina. Oh, bukan totalnya ya? Belum totalnya. Oke. Jadi bagaimanapun dalam kesempatan ini kami sebagai ampuri dan juga forum-forum asosiasi lain mengapresiasi Pak Konjen Bung Aiman jadi kesiapan kami untuk menegosikan biaya tersebut kenaikan, dihadiri langsung dan dibantu oleh Pak Konjen sehingga kami bisa menegosiasikan dari kenaikan yang cukup sangat signifikan tingginya sehingga bisa ditekan lebih baik. Yang paling lebih penting daripada semuanya karena hal ini sudah terjadi dan agak sulit untuk menegosiasikan penurutan yang jauh atau lagi kembali sebelum pandemi yang kita inginkan adalah berapapun yang sudah dibayarkan oleh baik sejarah jamaah atau pemerintah adalah minim selisih tersebut dibuktikan dengan peningkatan pelayanan sebagaimana yang mereka janjikan kepada kita. Jadi sebelumnya 12 juta sekarang jadi 36 juta kurang lebih gitu ya? Iya, sekitar begitu. Oke, ini untuk Arminanya saja bukan total. Ini Haji Khusus. Haji Khusus, betul. Haji Khusus. Jadi... Paket yang termurah memang. Ya, gimana? Paket yang termurah. Karena di Haji Khusus ada tiga level pelayanan macam-macam. Baik, baik. Jadi ya sekitar mungkin kenaikannya antara 20 sampai mungkin 50 juta begitu ya untuk Haji Khusus ini per orang. Baik. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, sampai kapan ini akan ada kenaikan? Apakah tahun depan juga hal yang sama atau karena hanya ada inflasi di Arab Saudi tahun ini? Karena kita semua mengalami inflasi. Bahkan Turki sampai 70 persen inflasinya. Ya. Jadi kalau bicara mengenai ongkos naik hajin memang ini satu hal yang yang cukup ini ya cukup pelik ya. Kita harus harus terus menerus melakukan koordinasi dan juga negosiasi. Nah, kalau tadi Pak Ferman mengatakan memang ada kenaikan apa namanya biaya hidup cost of living di sini memang betul. Karena selain inflasi juga inflasi itu karena kenaikan bahan kebutuhan pokok biaya di sini karena PPN mereka naik. PPN naik tiga kali lipat. Jadi dari 5 persen sebelum Juni 2020 menjadi 15 persen per Juni 2020. Itu yang salah satu faktor yang kemudian menyebabkan kenaikan berbagai barang kebutuhan. Nah, yang yang tadi sampaikan oleh Pak Ferman juga yang kemudian kita cermati adalah bahwa paket untuk Armina yaitu lima hari yang di Arofah Musalifah dan Amina itu untuk haji reguler juga naik. Kalau 2019 itu sekitar Rp2.100 atau sekitar Rp8 jutaan lah ya. Nah, sekarang ini menjadi Rp6.600 jadi sama kenaikannya 300 persen 3 kali lipat. Jadi untuk lima hari itu saja untuk yang reguler itu sudah Rp25-26 juta. Nah, ini yang menyebabkan kemudian ada tadi disebutkan ongkos yang harus ditanggung oleh pihak lain selain jamaah yang sebesar 1,5 karena bagaimanapun juga kita sudah putuskan bahwa haji harus ada. Ini harus kita carikan selisihnya dari mana. Jadi Alhamdulillah sudah selesai dan ya ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya apa yang harus kita lakukan untuk ke depan? Nah, ini yang kita juga mencari ya Pak ya biar gak kaget ini. Iya, karena kita juga ya bicara dengan mereka juga memang ya semuanya serba susah. Kita paham PA Saudi juga menghadapi kenaikan di berbagai kebutuhan. Oke. Mulai dari itu kemudian tapi tetap kita desak agar supaya agar supaya mereka mempertimbangkan jangan kemudian harga tahun ini menjadi base menjadi dasar untuk tahun depan. Oke, ini yang menjadi harapannya perlu lobby-lobby dari Indonesia termasuk Bapak berarti. Mulai dari sekarang mulai dari sekarang kita harus bahu-bahu menyampaikan nah kalau kemudian sekarang ini menjadi base-nya nah berarti terus kapan kita gak mungkin ada turun kan nah kalau ada turun berarti kan beban akan terus berat bukan hanya bukan hanya khusus tapi reguler pun saya kira juga berat. Iya baik. Pak terakhir Pak saya ingin tanya Pak ini kan ya sudah biasa sebenarnya waktu saya 2018 di Mekah dan Madinah pun juga 50 derajat bahkan tapi kan ada banyak kemudian yang mungkin lansia dan lain sebagainya yang mungkin punya keterbatasan fisik bagaimana kemudian pemerintah perwakilan pemerintah Indonesia di sana melihat hal ini untuk kemudian melindungi para jemaah haji Indonesia dari panas yang mungkin tidak biasa berbeda jauh dengan Indonesia Indonesia sekitar 30 di sana bisa sampai 50 Pak ya betul tapi ada satu perwakilan bahwa di Indonesia kan humid jadi karena karena lembab jadi di sana kering ya dengan suhu segitu kita akan keluar keringat terus sementara di sini kan kering tapi justru kering ini juga sesuatu yang harus kita waspadai mungkin kita tidak merasa bahwa keringat kita keluar tapi sebenarnya energi kita terkuras nah oleh karena itu sebelum mereka berangkat teman-teman di Jakarta sudah para petugas di Jakarta sudah membekali dengan pemahaman kepada para jemaah agar terus menjaga dirinya stamina jadi bahwa haji ini bukan hanya ibadah rohani tapi juga fisik stamina harus bagus jadi makanya disebutkan ada minum kemudian pelengkapan ya apa namanya untuk kacamata penutup kepala payung dan sebagainya sudah disiapkan bahkan payung kemarin diberikan langsung cuma itu Pak ya 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 nah berikutnya juga yang kita terus ingatkan disini tadi itu betul bahwa sepertinya kita tidak keringatan tapi disini tapi itu tadi energi keluar panas juga luar saya menyengat waktu kemarin hari tanggal 4 itu hari Sabtu ya suhu di Madinah 46 derajat Celsius oke jadi ya ya panas tapi bukan seperti tadi saya sampaikan kita berada di bawah matahari bukan kemudian terus langsung keringatan keringatan gemelobius enggak enggak tapi sebenarnya energi kita itu terkuras kalau kita melakukan kegiatan fisik yang yang ekstra meskipun ketika berada di masjid Nabawi atau masjid di Haram itu dingin sih ya jadi akhir itu dingin ya kalau itu dingin kalau tidak ada di dalam harus di luar nah itu mungkin harus berfikir dua kali untuk kemudian katakanlah misalnya sholat di luar atau datang lebih pagi ketika mau sholat fardu misalnya supaya kemudian tidak terlambat karena kalau sudah di pelataran lalu kemudian tidak ada atapnya mungkin warga Indonesia mungkin enggak kuat Pak ya ya memang panas sekali kali nanti saya minum banyak minum karena untuk menjegah dehidrasi berbeda dengan warga di Afrika misalnya memang mereka sudah biasa dengan panas seperti ini baik baik terima kasih Pak Eko konsulat jenderal Republik Indonesia di Jeddah Arab Saudi dan juga Bung Nur dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Amfuri terima kasih Bung Firman Nur selamat malam sehat selalu terima kasih terima kasih